Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anggu Abdibiduro, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Semarang, pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang koneksi antarmateri modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Pertanyaan pertama, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa ada ancaman atau kekerasan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas merupakan wujud dari visi-misi impian kita sebagai seorang pendidik melalui keyakinan kelas yang akan dijadikan sebagai komitmen. Sedangkan posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Keputuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kewebasan. Sekitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, setelah mempelajari modul ini saya semakin paham bagaimana menangani siswa yang indisipliner. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, memberikan pencerahan terhadap pemahaman saya yang selama ini masih banyak kesalahan dalam menangani siswa. Kemudian mampu mengendalikan emosi dengan baik ketika menghadapi siswa yang indisipliner. Selalu berusaha menciptakan budaya positif saat pembelajaran supaya anak merasa nyaman dalam belajar. Selalu memberikan motivasi kepada siswa dan mendorong untuk mengubah keberlaku positif. Kemudian pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang pernah saya alami selama ini yaitu dalam melakukan posisi kontrol terhadap siswa. Posisi kontrol yang selama ini saya lakukan lebih condong sebagai penghukum, membuat rasa bersalah dan memantau. Masih jarang saya melakukan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga saya perlu membenahi diri. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa masih banyak sekali hal-hal yang harus saya benahi, terutama dalam hal posisi kontrol terhadap siswa. Sebagai seorang pendidik harus mampu memposisikan diri kita sebagai manajer, agar mampu menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kemudian menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan terkait pengalaman saya yaitu, mampu menciptakan disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas selalu kita tekankan kepada siswa. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang selama ini masih sebagai penghukum, membuat rasa bersalah menuju ke posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan lima posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu kadang saya merasa bersalah, dan menyesal setelah memberikan hukuman kepada siswa yang indisipliner. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer, dan perasaan saya lebih tenang, kontrol emosi baik, dan siswa merasa aman, nyaman, tidak merasa disalahkan, dan yang lebih penting lagi, tidak ada rasa dendam dari siswa. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sehingga iya, tahap mana yang Anda praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi akan tetapi belum runtut dan lengkap. Tahap yang sering saya lakukan yaitu, pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasan atas kesalahannya, dan bagaimana kamu bisa memperbaikinya atau mencari solusinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dibelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan pas maupun sekolah? Yaitu yang pertama, kerjasama dengan seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah, terutama kepada kepala sekolah, rekan sejawat, guru, kemudian peserta didik, komite, orang tua, dan pemaku kepentingan yang lain. Kemudian, sarana-prasarana sekolah sangat mendukung dalam menciptakan sekolah yang nyaman. Nah, demikian pememparan saya tentang koneksi antarmateri di modul 1.4 ini tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.